Assalamualaikum teman-teman Ini saya mendadak mendapat panggilan untuk pulang ke Jogja ya Jadi saya buru-burunya ribis yang angkatan siang daripada sore Karena biasanya di prio itu adanya pagi dan sore Ini ada siang mau ke Jogja tapi via Kartasura Armadanya STJ Aman Kora Nah Aman Kora ini sebenarnya dulu saudara kembarnya dari Aman Wana ya Dengan livery merah dan striping putih gitu ya Nah sekarang sudah diripin jadi hijau kuning Saya berangkat dari prio pukul 3 sore ya teman-teman ya Dengan Aman Kora Dari Sutiro Tunggajaya Tanjung Priuk Dari komunikasi saya dengan Mas Witi Angkling ya Agen STJ saya dikasih tahu untuk siap di jam setengah 2 ya Saya sebelumnya sudah pesan lewat telepon dan ini kita langsung ke agennya Nomor telepon ini dimana? 08121 08121 04050 Nah seperti biasa usai pesan tiket kita diminta untuk menunggu bagian belakang ya Sambil mendengarkan orang karaoke Tapi saya nggak bisa berdiam seperti itu Saya langsung menuju ke area keberangkatan Dan di depan ini ada PO Haryanto jurusan Madura Berangkat pukul 2 siang Kemudian ada Madonna Nah ini bumel ya Berasa ekonomi Nah teman-teman yang penasaran dengan BT 03 atau blueteknya PO Budiman 1836 Osor Ini ternyata saat ini masih tetap melayani Trajek Tasik Jakarta ya Yang berangkatnya dari Tanjung Priuk pukul 4 sore Itu dari informasi dari agen Mas Pendi yang untuk Budiman Dan ini ada Haryanto yang disusul oleh Agra Mas BM 113 Untuk area Wonogiri sepertinya Buis Haryanto menempatkan diri untuk berada di lane keberangkatan bersebelahan dengan Karina Dobeldecker ya Ini Mercedes-Benz 2542 Kalau Haryanto sendiri pakai Sasis 1626 Dan bodi Adiputroce P3 ya Dan ini kenampakan dari PO Budiman ya Ini yang Osor Lampak Lorena baru masuk Dari Armada Sasis 1526 Ini jurusan pendek ya Pokor Sakarta Dan ini sedang Dirubung oleh Para Ojeker Yang setia mengantarkan para penumpang Dari Terminal menuju ke tempat tujuan Terutama di Pelabatan Tanjung Priuk Pahala kencana masuk Dan langsung Dirubung oleh penumpangnya Aman Kora masuk ini tidak berhenti Dan saya tadinya terus lari-lari ke arah sana Dan duduk sesuai dengan tempat duduknya Nah teman-teman Kalau kita lihat ya Ini Bangku Aldilanya ini Gede banget ya Nyaman sih ya Tapi menurut saya Terselimutnya Terlalu tebal ya Karena apa Karena kalau tebal seperti ini Dengan jok-jok yang besar itu Akibatnya lorong Yang tempat orang jalan itu Jadi sempit Hanya cukup satu orang Nah orang bergerak sedikit itu Nyinggol Selimut ya Atau mungkin itu bed cover ya Dan itu jatuh biasanya Bed covernya itu Kan sudah dikotor ya teman-teman Menurut saya sih Kalau joknya besar seperti ini Mungkin dibikin Satu dua Atau Seat kapten ya Satu 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 Jadi ada ruang untuk bergerak Dan ini kita dibagi makanan kecil Berisi satu batang roti Dan permen Serta air mineral Nah saya sempat berpikir ya Wah ini makan malamnya Di Cikamurang gitu ya Ternyata Saya lupa gitu Yang di Cikamurang itu kan Murnijaya Agramas Sinarjaya gitu ya Nah kita mendapatkan Satu voucher makan ya Untuk Sekali makan dengan Sayur bebas ya Dan satu buah lauk Bisa telur Bisa ayam Atau Tiketnya bisa ditukarkan Semangkuk Soto Ataupun kopi dan Snack ya Nah di RM Kedung Rosso ini Sudah ada beberapa Bus STC Yang stay disitu Tapi ada beberapa Di antaranya Yang perpal ya Ini ada yang Sampai Bembernya lepas dan sebagainya Sampai Berdebu disitu Nggak tahu Akan dibangkitkan lagi Kapan Sebagaimana yang Dialami oleh Aman Kora Ini kan sebenarnya juga Dibangkitkan lagi Dari tidur panjang ya Kemudian diganti Diverinya menjadi hijau Saya nggak tahu Yang Aman Wana Sekarang gimana Saya dulu Dua kali naik Aman Wana ya Tapi Aman Wana itu Saksesnya Bukan 1526 Melainkan Hino RK Nah ini gedung Rosso Teman-teman Ini Antriannya Sedikit Karena di Base Aman Kora ini Penumpangnya Nggak full ya Nah Sedikit kejadian ya Teman-teman Saya ketinggalan Di rumah makan Karena saya lagi asik Ngobrol sama Penjaga WC Eh tau-tau Base nya Adalah dan saya Lari ngejar Sampai ngos-ngosan Nah kita Masuk di tol ini Kalau saya perhatikan Dari sisi kecepatannya Nggak ada yang Yang istimewa Teman-teman Nggak seperti dulu Waktu saya naik Ano itu ada Sampai 131 Ini Hanya di angka maksimal 103 Dan turun-turun 102 100 Sampai 96 Itu ya teman-teman Oh ya teman-teman Ini kalau yang mau Pakai aplikasi Seperti ini Saya cuma pakai HP Kentang ya Di vivo V20 ya 20 SE Itu ada fitur Untuk rekam layar Jadi kita Nggak usah download Explorer Itu misalnya ya Yang untuk Merekam Display Kita cukup Klik itu saja Memasuki Gerbang tol Kalikangkuk Di Semarang Ini gerbang tol Yang saya Sangat takuti ya Ditakuti Karena list harganya Teman-teman Nggak ada yang Murah Ratusan ribu Saya Pernah Kekurangan Saldo Di sini Dan cukup Malu Karena harus Lari-lari Untuk membayar Atau mengisi Ulang Nah diseberang sana Ada agramas Doppeldecker Arah Jakarta Kita keluar Di Banyumanek Karena ada penumpang Yang mau turun Di Banyumanek Nah dari Banyumanek Ini nanti Akan terus Kemudian keluar Di tol Bawen Tapi tidak masuk Di terminal Bawen Melainkan Menurunkan Penumpang Di dekat Perempatan Bawen Dan putar balik Menuju ke Arah tol Bayolali Nah dari Bayolali Baru ke Arah Kertosuro Nah secara Umum Aman Kora ini Enak teman-teman Ini 1526 Yang di Bejek Alah RK8 Jadi kencang Ya minta Ampun Kalau Misalnya Ini RK8 Maka Keterbatasan 1526 Kan Harus Memperhatikan RPM Teman-teman Tapi Memang Terus Terang Jagu Juga Ini Pak Sopir Membawa 1526 Bisa Lompat Lompat Gitu Ya Walaupun Di angka 100 Nah Saya Memasuki Area Kertosuro Kertosuro Penumpang Yang Turun Di Point Mark Nya Adalah Rosalia Ingat Sedangkan Saya Turun Di Pertigaan Kertosuro Ini Sebuah Kesalahan Teman-teman Menang-teman Ke Jogja Melalui Kertosuro Sebaiknya Sekalian Aja Turun Di Tirtonati Jadi Dari Sana Bebas Memiliki Bis Yang Mau Tujuan Kemana Kalau Disini Kita Tebak Tebakan Yang Datang Belum Tentu Ini Ada Solo Jogja Segeng Rahayu Yang Arah Jilacap Nah Saya Akhirnya Juga Naik Segeng Rahayu Yang Arah Bandung Akhirnya Saya Terun Ke Jogja Nah Tiketnya Rp25.000 Dari Kertosuro Ini Nanti Saya Turun Kiwangan Nah Sebenarnya Yang Saya Tunggu Itu Adalah Eka Eka Yang Jurusan Magelang Karena Jurusan Magelang Itu Kalau Dari Kertosuro Nanti Saya Turun Tepat Di Depan RSU Desleman Sesuai Tujuan Saya Dan Ini Sekitar Pukul 01 30 Ya Kalau Nggak Keliru Ini Kita Sudah Sampai Terminal Giwangan Terminal Giwangan Terminal Giwangan Terminal Giwangan Ini Nampak Sepi Teman Teman Ya Maklum Aca Ini Jam 1 30 Dan Saya Nggak Dapat Angkutan Umum Yang Ke Arah Sleman Ya Karena Untuk Kesana Paling Cepat Itu Pukul Setengah Empat Pagi Dengan Bumel Ya Bumel Semarangan Akhirnya Naik Ojek 65 Rp Kalau Pakai Aplikasi Itu 55 Sampai 65 Rp Saya Pakai Opang Ojek Pangkalan Ya Saya Bayar 65 Rp Kecepatannya Melebih Kecepatan Cahaya Saya Nggak Sampai Setengah Jam Dari Giwangan Sampai Sleman Cepat Sekali Dan Saya Sudah Sampai Di Tujuan Oke Teman Sampai Disini Dulu Jumpa Kita Sharing Pengalaman Kita Kita Jumpa Kapan Kapan Salam Terima 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 Sampai Sampai